Intro Hai Destiner, ketemu lagi bareng aku Aris Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Channel ini membahas seputar tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi Jadi kalau kalian misalkan senang berwisata, senang liburan, atau senang traveling Kalian wajib subscribe channel ini ya Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, kita intro dulu Wisata Alam memang selalu ngasih persona yang bikin kangen ya Kali ini kita akan mengeksplor wisata alam yang menarik destiner, yaitu Curug Gomblang Curug ini berlokasi di Dusun Bindusari, Desa Kalisalak, Kecamatan Gedubanteng, Kota Burukerto, Kabupaten Banyumas Untuk sampai di lokasi, bisa ditemukan sekitar 45 menit dari pusat kota Harga tiketnya cuma Rp10.000 aja destiner Murah banget ya Di sekitar pintu masuk, kita sudah dimanjakan dengan pemandangan yang menarik destiner Pohon yang rimbun dan menjulang tinggi, bikin suasana disini sejuk banget Sebelum ke lokasi Curug Gomblang, kita bisa menikmati dulu area di sekitar pintu masuk Area ini memang disediakan untuk bersantai destiner Banyak gazebo dan rumah kayu yang bisa digunakan untuk bersantai bareng teman-teman Oke destiner, sebelum ke Curug Gomblangnya, ke lokasi wisata utama Kita bisa bersantai dulu di dekat pintu masuk ini Ada beberapa gazebo yang memang sudah disediakan Bagus nggak? Terus ada beberapa, bukan beberapa sih Banyak tempat untuk bersantai, tempat duduk gitu Terus pohon-pohonnya juga bagus kan? Di sini ada kayak rumah, apa ya namanya tadi? Rumah paman kalau nggak salah Terus apalagi ya? Ya banyak lah fasilitas di sini Ini juga, nih udah disediakan nih Tempatnya lumayan bagus kok Rapi, bersih Terus di sana ada musola juga Kita coba explore ya Nih gimana? Pohon-pohonnya bagus nggak? Bagus lah Kalau misalkan kalian mau ke Curug Gomblang Kalian bisa ke sini dulu Bisa bersantai dulu Atau mau langsung ke Curug Gomblang juga bisa sih Tapi kalau misalkan pengen nongkrong-nongkrong bareng teman-teman Bisa banget gitu ya Oke? Kalau pengen foto-foto Di sini juga menurutku tempatnya lumayan bagus untuk foto-foto Jadi kalau kita ke tempat wisata itu Kita harus benar-benar menikmati apa yang ada fasilitas di sini ya Oke? Nah Tempat-tempat duduk yang disediakan di sini juga keren-keren kok Bagus Tuh ya Bagus ya Sebelah sini Banyak tempat untuk nongkrong Buat ngopi mungkin bareng sahabat Atau geng kalian kalau misalkan mau dibawa ke sini Gitu Jadi fasilitasnya memang cukup bagus banget di Curug Gomblang ini Cuma emang mungkin kurang terekspos aja ya Oke? Gimana keseluruhannya? Kita lanjut ke Curug Gomblang Yuk! Ada banyak tempat duduk yang bisa digunakan buat ngopi tuh Di sini juga banyak warung penjual kopi destiner Enak banget kan Menikmati udara yang sejuk sambil minum kopi atau teh yang anget ya Kalau udah gak sabar Kita bisa langsung lanjutin aja perjalanan ke Curug Gomblang destiner Oke temen-temen destiner semua ya yang nonton video ini Di sini tuh emang tempatnya seperti hutan yang sangat asri Di sini cocok banget buat foto-foto lihat pemandangan Bagus kan? Banyak pepohonan yang berjajar Tingginya hampir sama terus lurus-lurus Gitu pokoknya menarik banget buat foto-foto Jadi misalkan ini sebenernya lagi dalam perjalanan ya Kalau misalkan kalian dalam perjalanan bisa berhenti dulu Foto dulu terus mengabadikan dan bisa di upload di sosial media kalian Gimana? Menarik kan? Oke kita lanjut lagi Jarak pintu masuk sampai ke lokasi parkir kurang lebih 800 meter Kondisi jalannya udah di aspal jadi gak usah khawatir Lokasi parkirnya juga udah enak destiner Di sekitar lokasi parkir banyak pejual juga tuh Jadi kita bisa beli minuman Dari lokasi parkir kita bisa lanjut ke Curugomblang Semangat! Begitu memasuki jalan setapak disediain juga musola Bagi yang muslim bisa beribadah juga tuh Wah lengkap juga ya fasilitasnya Destiner untuk sampai ke lokasi Curugomblang Kita harus melewati jalan setapak dengan anak tangga yang lumayan banyak Tapi tenang aja jalannya udah enak kok Nah dalam perjalanannya ada satu tempat yang menarik destiner Yaitu Selfie Deck Dari Selfie Deck ini kita bisa berfoto dengan background yang ciamik Oke temen-temen sekarang aku udah nyampe di Selfie Deck Nah di Selfie Deck ini nanti kita bisa berfoto di Ya di Deck Di Deck 4 Selfie Nah ini tempatnya ya Disana udah ada propertinya Coba kita lihat dulu dari atas Oke Nah disini udah disediain tempat Untuk pengambilan fotonya Kayak Deck juga terbuat dari kayu Nah Gimana dari sini keliatan gak? Kelihatan ya? Itu Curugomblangnya disana Nah Kalau misalkan masih penasaran nanti kita turun Kita explore di Curugomblangnya itu seperti apa Oke Nah coba kita mendekat kesana Ke Deck yang ada di bawah Kita coba naik Nah Oh mantap Di Deck ini udah disediain properti seperti meja kursi Buat kalian yang mau foto dengan pasangannya gitu Atau mau sesi foto pre-wedding disini juga bisa Karena tempatnya emang bagus banget sih Kita bisa langsung melihat ke arah Curugomblangnya Di Curugomblang ini Suasananya emang agak sedikit mendung Kadang-kadang nanti cerah lagi gitu Emang cuacanya sedikit susah diprediksi gitu ya kawan-kawan Coba kita santai disini aja Santai dulu oke? Kita nikmati keindahan duniawi Bersantai sambil menikmati pemandangan dari Selfie Deck Memang asik banget Destiner Jangan jarang kan bisa kayak gini Tapi jangan kelamaan ya di Selfie Deck Gantianlah sama pengunjung yang lain Jangan dikuasain sendiri Oke setelah puas menikmati Selfie Deck ini Kita udah foto-foto udah ngambil view yang bagus juga gitu Buat kalian yang emang masih merasa kurang Kita bisa langsung mendekat ke Curugomblangnya Nah gimana nanti di Curugomblangnya? Langsung aja kita eksplor lagi Setelah puas foto-foto Kita lanjutin lagi perjalanan ke Curugomblang Dengan melewati anak tangga yang banyak banget Hahaha Siap-siap gemeter lututnya tuh Kalo gak biasa jalan By the way Kapan kamu mau jalan sama aku? Sebenernya posisi jalan menurun kayak gini Gak terlalu capek Destiner Apalagi pemandangan alam disekitarnya tuh Asik banget Destiner Gak bakal deh kepikiran capek Destiner Akhirnya sampai juga di lokasi Curugomblang Sebuah keindahan alam yang sangat luar biasa Suasana alamnya berasa banget gokil Oke Destiner sekarang aku udah nyampe di dekat Curugomblang Nah setelah tadi melewati jalanan yang cukup curang juga Anak tangganya lumayan banyak Nah karena aku juga penasaran nanti di Curugomblangnya itu di dekatnya itu seperti apa Nah nanti aku coba mau telusurin jalannya Kita akan melewati batuan-batuan yang Kayaknya lumayan licet juga ya Daripada penasaran langsung aja kita eksplor yuk Curugomblang ini salah satu curug yang eksotis dari sekian banyak curug yang ada di Banjum Masraya Destiner Kalau cuma ngeliat dari kejauhan rasanya kurang puas ya Jadi langsung aja kita mendekat Kalau kecurugomblang kalau kita harus mendekat itu kita harus melewati beberapa rintangan mungkin ya Salah satunya adalah ini batu-batuan Banyak orang juga yang lagi lewat mau kecurugomblang lebih mendekat lagi Nah ini kebetulan batu-batuannya ini licin banget jadi kita harus tetap hati-hati ya Sebenarnya cukup lumayan ekstrim sih kalau misalkan harus melewati ini Baiknya sih sepatunya dilepas gitu ya Ceweknya dipegangin mas Ya mereka butuh perjuangan Oke Ngomong-ngomong mereka so sweet banget ya tapi aku gak ada pasangannya nih Jadi yaudahlah kita berjuang sendiri aja Satu step lagi Kita udah sampai nih Lebih dekat gimana guys Bagus ya Misalnya kalian harus banget datang kesini Supaya bisa melihat lebih dekat Curugomblang dari atas sana Kebetulan kalau disini kita emang dilarang mandi di bawah air terjunnya Terus Kira-kira kalau mendung Karena ini ada di lereng Gunung Selamat Cuacanya yang sudah diberedisi Jadi kalau kira-kira mendung dan berbahaya Kita harus segera meninggalkan lokasi ini Oke kita lanjut lagi Lebih dekat lagi Hempusan airnya Kenceng banget Ini kayaknya mereka mau foto-foto deh Kita mau ngerecokin aja ya Aku terserang penasaran pengen lebih dekat lagi Oke Oke Oh anginnya semakin kenceng Oke Hempusan anginnya semakin kenceng Mantap Dan kita sampai lah dekat Si Curugomblang Wah Aduh Kameranya basah nih kayaknya Oke Kalo berkunjung kesini Kalo berkunjung kesini Kita dilarang mandi tepat di bawah air terjunnya Berbahaya Lokasi Curugomblang Ada di lereng Gunung Selamat Kita harus waspada sama cuaca yang cepet banget berubah Kalo kira-kira mendung pekat Sebaiknya tinggalin lokasi Curug ini destiner Jaga-jaga aja Takutnya ada bajer bandang Suasana yang sejuk Emang enak banget buat ngobrol sambil santai Menikmati pemandangan ya Pokoknya bikin ketagihan deh Di sekitar Curug disediain ruang ganti juga tuh Tapi kita cuma diijinin mandi di aliran sungainya aja destiner Gimana destiner Curugomblang menarik kan buat dikunjungi Setelah puas menikmati Curugomblang dan foto-foto Siapin tenaga lagi destiner Buat menaiki anak tangga Hahaha Oke destiner Setelah menikmati Curugomblang Kita tinggal berjuang Berjuang ya Berjuang untuk pulang Karena jalan untuk pulang Lumayan terjal pemirsa Semangat terus Jangan lemah Hahaha Nah destiner Kalo emang kamu seneng dengan wisata alam Kamu bisa banget datang ke Curugomblang Karena Curug ini emang keren banget sih kalo menurut kudu ya Terus kalo misalkan kalian punya rekomendasi tempat wisata yang menarik Kalian bisa langsung komentar di bawah Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga loncengnya di klik Supaya kalian gak ketinggalan video-video yang terbaru Oke terima kasih Dadah Yeah Andai Andai Nice Andai Andai Andai